Intro Hasil otopsi Lina telah keluar Muncul masalah baru Perhiasan Lina senilai 2 miliar hilang Kasus penyelidikan terhadap meninggalnya Lina Subaida telah resmi ditutup Sebelumnya pihak komunikian sudah menyampaikan hasil otopsi terhadap penjenasa mantan istri sulit tersebut Dari hasil otopsi Lina ternyata meninggal dunia karena sejumlah penyakit yang didilitanya Seperti darah tinggi kronis, batu empedu, hingga tukak lambung Menanggapi hal tersebut Rizky Vivian sebagai putra Lina yang juga melaporkan kejanggalan meninggalnya sang bunda turut melasa lengah Sebelumnya Rizky membuat laporan tentang buka nadanya Penyadaan terhadap ibunya secara terencana Meski begitu penyanyi bursia 21 tahun tersebut tak melaporkan siapapun Rizky pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu mengungkap penyebab meninggalnya sang bunda Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas penanganan laporan Rizky Ujar Dos Hudaya selaku kuasa hukum Rizky Vivian pada Jumat 31 Januari kemarin Meskipun hasil otopsi tidak menemukan adanya kejanggalan sebagaimana dikhawatirkan oleh Rizky dan keluarga almarhumah Tapi tentunya itu harus disyukuri karena menghilangkan full bond Dan Rizky menghormati hasil tersebut Akan tetapi Dos menyampaikan adanya masalah baru terkait dengan Lina Menurut Dos perhiasan Lina berupa emas belian senilai 2 miliar rupiah diduga hilang Kendati demikian Dos masih belum mengonfirmasi dengan suami baru Lina yang bernama Teddy Bukan uang sepertinya tapi perhiasan emas belian senilai 2 miliar rupiah yang raib Tapi itu kan akan dikonfirmasi dulu dengan Pak Teddy jadi belum laporan Ungkap Dos nanti ditanya pada ibunya almarhumah yang tahu langsung ceritanya supaya tidak simpang siur Sementara itu Dos mengungkapkan bahwa Rizky sedang sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga tak bisa hadir Saat polisi mengumumkan hasil otopsi Lina Sedangkan Sule sendiri tak hadir karena sudah tak memiliki hubungan dengan Lina Iki so sampai minggu kalau Sule kan sudah orang luar papar Dos Namun Sule sudah menyampaikan rasa lega usai hasil otopsi sang mantan istrinya keluar Itulah guys masalah baru yang timbul setelah hasil otopsi Lina keluar Ternyata mas belian punya mendiang Lina senilai 2 miliar rupiah entah kemana Dos selaku pengacara dari Rizky Bibiang akan mengonfirmasi untuk lebih lanjutnya Terkait hal ini yaitu kepada suami Lina Mendiang Lina yaitu Teddy dan keluarga dari Lina sendiri yaitu Ibunda dan adik-adiknya Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait raibnya emas belian 2 miliar milik Mendiang Lina ini Jangan lupa ya komen di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton